Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasikan. Memasuki libur natal dan tahun baru pemirsa PMKAP Seragen, Jawa Tengah menerapkan pemasangan stiker bagi pemudik untuk mencegah penurunan COVID-19. Sementara itu pemudik di Pelabuhan Merak, Kota Cilegoan, Banten terpantau memedati lokasi tes antigen yang disediakan pengelola pelabuhan. Bupati Seragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati beserta Kapolres Seragen AKBP Yuswanto Ardi dan Dandim 0725 Seragen Letko Infantri Anggoro Heri Pratikno memimpin penempelan stiker pemantauan pemudik di salah satu rumah warga Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Warga tersebut diketahui baru pulang dari Papua. Penempelan ini akan diikuti secara serentak kepada rumah-rumah pemudik di 20 kecamatan di seluruh wilayah Seragen. Penempelan stiker dilakukan untuk mempermudah pemantauan petugas untuk mencegah penularan COVID-19 selama Natal dan Tahun Baru. Dalam stiker tertera tanggal kedatangan dan kepulangan pemudik. Sementara itu ratusan calon pengguna jasa yang hendak menyeberang di Pelabuhan Merak, Kota Cilegoan, Banten terpantau memedati lokasi tes antigen. Pengelola pelabuhan yakni PT ASDP Indonesia, Ferry Cabang Utama Merak memprediksi jika puncak angkutan Nataru terjadi pada hari ini. Untuk mengurai kepadatan, apabila terjadi lonjakan, otoritas pelabuhan menyiapkan 67 kapal dan 7 dermaga yang ada. Dari data sementara tercatat ada 50.093 kendaraan dan 211.203 orang yang telah diseberangkan ke Pulau Sumatera dalam waktu lima hari terakhir. Pemerintah, meskipun situasi pandemi makin membaik, disipin memakai masker harus tetap dijaga walau sudah dua kali vaksin. Terlebih lagi, jelang Natal dan Tahun Baru masyarakat juga diimbau membatasi kegiatan untuk mencegah lonjakan kasus. Ingat tetap waspada, COVID-19 masih ada. Salam sehat. Didukung oleh